Assalamualaikum saleh-salehah Apa kabarnya hari ini? Selamat datang di channel youtube MMI Istiqomah Sambas Purbalinggan Dan selamat datang kembali dalam pembelajaran tematik Tema 5, tema 2 pengalamanku di sekolah Pembelajaran 1 Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian dapat menyimak buku tematik tema 5, halaman 67-74 Nah, hari ini belajar bersama Bu Rina Harus semangat ya Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini Mari bersama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu Kita akan belajar Penguatan pelajaran bahasa Indonesia Yang berkaitan dengan Ungkapan kata tolong Yang kedua Kita akan belajar Penguatan pelajaran matematika Yaitu Mengubah satuan panjang benda Dari sentimeter ke meter Atau dari meter ke sentimeter Dan yang ketiga Kita akan belajar SBDP Yaitu menghias Fas bunga dengan bahan alam Pasti sudah tidak sabar mengikut pembelajaran hari ini ya Silahkan simak video dengan baik Dan penuh semangat Nah, pembelajaran Nah, pembelajaran Satu Subtema dua Pengalamanku di sekolah Amatilah gambar berikut ini Nah, liburan semester satu telah berakhir Benny dan teman-teman kembali ke sekolah Perhatikan gambarnya ya Mereka sedang bersama-sama Untuk menata halaman sekolah Agar terlihat rapi dan nyaman untuk belajar Nah, meskipun kalian tidak bisa datang ke sekolah Kalian juga dapat merapikan tempat belajar kalian di rumah ya Apa yang dilakukan Benny? Kira-kira apa ya yang dilakukan Benny? Benny dan teman-teman sedang merapikan halaman sekolah Betul sekali Apa yang dilakukan teman-temannya? Nah, kira-kira teman-temannya melakukan apa ya? Betul sekali teman-temannya Membantu Benny Semuanya bekerja bersama Pernahkah kalian melakukan kegiatan ini? Pastinya pernah ya Bapak Ibu Guru Pasti akan menyuruh kalian bersama-sama Merapikan halaman kelas Sebelum pembelajaran dimulai Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran satu Yaitu menghias fas bunga Fas bunga di sini Akan kita hias menggunakan bahan alami Bahan alami adalah bahan dari alam Bahan dari alam ada apa saja Ada biji jagung Ada biji bunga matahari Ada biji padi Biji kacang hijau Biji jeruk Dan ada biji saga Semua yang berasal dari alam Nah, selanjutnya Ini adalah ciri-ciri hiasan biji-bijian karena dengan bahan alami yang kedua yaitu mengikuti pola pada vas bunga kalian bisa memilih pola mana yang mau digunakan yang ketiga ditempel dengan menggunakan lem yang keempat jenis biji-bijian bervariasi ada biji jagung biji bunga matahari biji padi dan lain-lain dan yang kelima yaitu perpaduan warna yang berdekatan jadi biji jagung sebelahnya biji bunga matahari sebelahnya biji kacang hijau harus diatur perpaduan warnanya agar terlihat menarik nah selanjutnya kita akan masuk ke bahasa Indonesia perhatikan percakapan berikut ini Benny, Dayu adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya Dayu itu ada Benny, ada di depan Udin sambil menunjuk biji-bijian Benny, Udin tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya Udin baiklah Benny Benny menjawab terima kasih Udin nah disini ada kalimat permintaan tolong yang mana ya nah yang ini Udin tolong tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah disini ada ukapan tolong kemudian disini ada ukapan apa juga terima kasih apabila kita sudah ditolong harus mengucapkan terima kasih ya nah kalimat permintaan tolong biasa diawali dengan kata tolong dan setelah kita minta tolong ke orang lain sebaiknya mengucapkan terima kasih nah agar kalian lebih paham dengan percakapan yang sudah-sudah Bulina tayangkan tadi mari kita jawab pertanyaan berikut apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya ya jawabannya adalah menghias pas bunah yang kedua siapa yang berniat membantu Merli bukan Merli ya tapi maksudnya Benny yaitu adalah Udin dan yang ketiga apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu jawabannya adalah apakah Dayu memiliki lem atau tidak yang ketiga empat Benny telah meminta tolong kepada Udin ya bukan Dayu tapi kepada Udin apa yang dikatakan Benny nah itu permintaan tolong Udin tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya yang kelima apa arti perkataan Dayu terhadap Benny arti perkataannya yaitu ada lem di depan Udin sudah paham ya kita sudah lihat percakapannya dan sudah kita jawab pertanyaannya dengan baik selanjutnya kita masuk ke matematika menghitung panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter nah kalian harus mengingat dan menghafalkan ini 1 meter sama dengan 100 cm 100 cm sama dengan 1 meter kita ulangi lagi 1 meter sama dengan 100 cm 100 cm sama dengan 1 meter Bu Lina punya contoh soal disini ini perhatikan contoh soalnya 4 meter sama dengan berapa cm 4 meter berapa cm caranya adalah 4 x 100 4 x 100 cm contoh yang kedua yaitu 400 cm kira-kira berapa meter ya caranya adalah 400 cm dibagi 100 cm sama dengan 4 meter kalau ini dikali kalau yang sebelah sini dibagi begitu ya ini Ibu Lina punya 4-3 gambar ada gambar meja ballpoint dan sabu meja diukur dengan menggunakan meteran ballpoint diukur dengan penggaris dan sabuk diukur dengan meteran kira-kira berapa ya panjang meja yaitu 200 cm sekarang kita ubah ke meter caranya 200 dibagi dengan 100 sama dengan 2 meter ballpointnya sudah Bu Lina ukur panjangnya 10 cm sekarang kita ubah ke meter 10 cm dibagi dengan 100 sama dengan 0,1 meter yang ketiga 100 cm panjang sabuknya diubah ke meter caranya 100 dibagi dengan 100 sama dengan 1 meter alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai ya sudah Bila sampaikan semua materi bahasa Indonesia matematika dan SPDB sekarang kesimpulan bahan alami untuk mempias pas bunga adalah ada biji jagung biji bunga matahari biji padi biji kecak hijau biji saga biji jeruk dan biji-biji yang lainnya kalimat minta tolong diawali dengan kata tolong setelah kita ditolong kita wajib mengucapkan terima kasih merubah satuan cm ke meter dan meter ke cm kalian harus menghafalkan ini ya 100 cm sama dengan 1 meter 1 meter sama dengan 100 cm agar kalian lebih paham dengan materi pembelajaran kita hari ini jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi berikut tulis judulnya evaluasi tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 Senin 18 Januari 2021 jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar silahkan kalian tulis jawabannya saja di buku tulismu ya kemudian akan dinilai di hari Rabu 20 Januari 2021 selamat mengerjakan Alhamdulillah semua materi sudah Bu Lina sampaikan ya mari bersama-sama kita membaca Alhamdulillah Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dinilai di hari Rabu untuk yang lainnya yaitu kalian tetap harus meroja dan membantu orang tua di rumah akhir kata dari Bu Lina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.